PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Bersharing sehingga nanti akan bisa dijadikan sebagai contoh Di dalam perjalanan hidup saya Ada beberapa keajaiban-keajaiban yang terjadi Dan saya juga meyakini bahwa Setiap orang di dunia ini Setiap orang di alam semesta ini Memiliki pengalaman yang unik Memiliki pengalaman yang indah Memiliki pengalaman yang membahagiakan Memiliki pengalaman hidup yang Menjadi sebuah pelajaran Bagi masa depannya Sehingga itu sangat unik sekali Jadi jangan pernah bandingkan diri anda sendiri Dengan orang lain Saya pernah mengalami kematian Di umur sekitar antara 1-2 tahun Itu adalah cerita dari orang tua saya Cerita dari Bibik dan juga Paman saya Ketika itu Yang namanya Hidup Di dalam keluarga yang miskin Di keluarga yang sederhana Saya dilahirkan di keluarga yang memang sederhana Tidak memiliki apa-apa Tahun Tahun 1880 Ketika berumur 1 tahun Saya mengalami kematian Karena Demam Mungkin step Kalau tidak salah Dan Akhirnya Nafas saya berhenti Termasuk jantung saya Dan Badan saya dalam keadaan sudah Lemas sekali Karena tinggalnya di pondok Atau di kebun ya Tinggalnya di kebun Bukan di desa Nah jadi Ketika Meninggal Kemudian diajak Pulang Di jaman itu Sekitar tahun Sekitar tahun 82an mungkin 81 atau 82 Belum ada Kendaraan seperti sekarang Kalaupun ada sepeda gayung Itu kan untuk Sendiri Ataupun dua orang Waktu itu Saya digendong Tubuh saya yang lemas Sudah tidak bernafas Dalam keadaan mayat Saya digendong pulang ke kampung Di dalam perjalanan ini Ibu saya menangis Ibu saya menangis karena saya Anak pertama Dan termasuk Anak yang sangat Disayang oleh di dalam keluarga besar saya Nah setelah sampai di kampung Setelah sampai di kampung Tiba-tiba bibi saya datang Dengan tangisan dan jeritan yang sangat keras Saya dikocok Tubuh saya diambil Kemudian dikocok Hai ngurah Kenapa kamu ini Mungkin nih adi Sing mangkian Hidup naik hidup 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 Seperti itu Jadi Dengan Antusiasme Dengan doa Dengan keyakinan Bahwa Saya belum pantas untuk Meninggal Entah dari kekuatan Entah kekuatan dari mana Menurut orang tua saya Saya tiba-tiba bernafas Saya tiba-tiba bernafas Dan kemudian Seperti ada entakan Masuk ke dalam Tubuh saya Dan kemudian Saya menangis Menangis begitu keras Dan Nafas Seperti sesak Nah akhirnya semua pun terdiam Dan Karena tidak banyak orang yang tahu Ini dirahasiakan Ini di Simpan dengan baik Hanya orang-orang yang tahu saat itu Agar Agar Tidak Terjadi kenyataan yang seperti itu Itu dianggap tidak pernah terjadi Ini kalau misalnya menurut kepercayaan Kalau misalnya ada sesuatu Kejadian Kejadian yang tidak bisa kita terima Alangkah bagusnya Tidak terlalu Diekspos Nah jadi Ini pun disimpan Dirahasiakan Sampai akhirnya saya remaja Ketika saya masih remaja Saya diceritakan Tentang pengalaman itu Dan Orang tua saya saya menyakini Kalau bukan Karena kekuatan Ide bertari Atau leluhur Sesuunan Ide sang yang diwasi Memberikan kehidupan Memberikan kekuatan Memberikan energi Untuk kembali hidup Itu sangat mustahil Nah jadi Karena itulah Orang tua saya Meyakini Ajaran-ajaran leluhur Meyakini Ajaran-ajaran ketuhanan Meyakini Ajaran-ajaran kehidupan Dari siapapun Dari manapun datangnya Selama itu Mampu Membantu Kehidupan menjadi lebih baik Itu pasti akan dipelajari Dan diikuti Nah sehingga Karena saya dilahirkan Di keluarga yang Sederhana Miskin Bisa dikatakan Dan juga Sangat spiritual Saya berani katakan sebagai Sangat spiritual Karena dari Kakek saya Kakek dan kakek saya Itu adalah Seorang pemangku Seorang balian Dan juga Beberapa memang Sangat terkenal Di desa saya Terlepas dari semuanya itu Saya tetap Akan Menyarankan Untuk tidak pernah Membandingkan Diri kita sendiri Dengan orang lain Karena kita memiliki Keunikan yang berbeda Kita memiliki Kelebihan dan kekurangan Yang berbeda juga Karena manusia yang sempurna Adalah Manusia yang mampu Menemukan Kekurangannya Di dalam diri orang lain Sehingga kita Tidak akan pernah berhenti Untuk belajar Nah itu yang lah Itulah yang memotivasi saya Saat ini Untuk berbagi Tentang pengalaman saya Dan juga Miracle-miracle yang terjadi Atau kajeban-kajeban yang terjadi Di dalam hidup Saya sendiri Dan saya sangat Meyakini juga Anda sendiri juga Dan semua orang Di seluruh dunia ini Mengalami kajeban-kajeban Yang mungkin berbeda Dan mungkin juga sama Jadi itu harus Diakini Karena semua itu adalah Kuasa dari Yang Maha Kuasa Kuasa dari Tuhan itu sendiri Kuasa dari Ide Sang Yang Diwasi Dan kuasa dari Ide Otari Terus kemudian Kajeban yang kedua Terjadi di Umur 17 tahun Terjadi di umur 17 tahun Saya terjadi Terjadi kecelakaan Sepeda motor Dengan kecepatan yang Cukup Tinggi Waktu itu ada Sepeda motor Paman saya Pakai Karena untuk mengantar Ke Denpasar Kalau gak salah Tahun 2000 Kalau gak salah Tahun 1997 Umur 16-17 tahun Itu Dan Pas Waktu saya gas Sepeda motor itu Yang namanya Motor Satria Suzuki Satria Dua tak Itu kecepatannya Luar biasa Karena CC nya juga 150 cc Ternyata tiba-tiba Ada sepeda motor Di depan Dan Tanpa Ngerating Tanpa Memberikan Sen Dia langsung Ke kanan Kemudian saya Tabrak Dari belakang Sebelum terjadi Kecelakaan Saya sudah Jatuh di tanah Dan kemudian Saya melihat Badan saya Kok ada dua Gitu Dan saya Mengalami Seperti terbang Terbang Sekitar Jarak Antara 15-20 meter 15-20 meter Dari tanah Melihat Tubuh saya Tergeletak Bersimbah darah Dikumuni Banyak orang Dan Di saat itu Saya punya Cetusan Kok saya ada Dua badan saya Saya sendiri Yang sedang terbang Kemudian ada Badan saya Di Ada saya Di bawah sana Karena saking Penasaran Kemudian saya Mencari tubuh itu Mencari tubuh itu Ke bawah Ke bawah Semakin dekat Dan kemudian Saya masuk ke dalam tubuh itu Dan tiba-tiba Langsung blank Dan tidak ada Apapun yang saya ingat Hanya mendengar suara Orang-orang Rame Tapi tidak paham Apa itu Yang jelas Rame Terus suara mobil Dan ada di dalam mobil Diantar oleh paman saya Ke rumah sakit Dan anehnya Paman saya Tidak apa-apa Sama sekali Dan paman saya Langsung kontak Bapak saya Dan ternyata Bapak saya Tidak langsung Ke rumah sakit Tapi dia malah Ke kamar suci Kemudian Ke tempat Bermeditasi Di dalam ruangan tersebut Bermeditasi Untuk memastikan Bahwa jiwa Atau atman saya Tidak Mengalami Kebingungan Agar tidak pergi Jauh dari Tubuh saya Nah mungkin Sekitar satu jam Bermeditasi Dan dua jam Kemudian Akhirnya datang Ke rumah sakit Dan saya sudah Dalam keadaan sadar Dan saya Dalam keadaan sadar Dan saya mulai Mengikuti Cetusan hati saya Bahwa Saya harus bermeditasi Di saat itu Saya pun menjalankan Meditasi Di saat Bapak saya datang Dan Kemudian diajak Bicara Diajak Ngobrol Dan saya Baik-baik saja Saat itu Demikian Keajaiban yang saya Alami Waktu saya Masih kecil Dan silakan Ingat-ingat Dan juga Syukuri Keajaiban-keajaiban Kecil yang pernah Terjadi dalam hidup Anda Karena itu Karena itu akan Menarik Rasa syukur Itu akan menarik Keajaiban-keajaiban Yang lebih besar Kedalam hidup Anda Kedalam hidup kita Kedalam hidup Keluarga kita Sehingga Membuat Kehidupan kita Menjadi lebih baik Dan jangan Pernah lupa Untuk selalu Bersembahyang Berdoa Ingat dan luhur Dekat dengan orang tua Dekat dengan Ide sang yang hidup Sehingga Kehidupan kita Betul-betul berkualitas Dan nantinya Setelah Kehidupan ini Akan mendapatkan Kehidupan yang jauh Lebih layak Dan berinkarnasi Menjadi Kehidupan yang jauh Lebih tinggi Karena tugas kita Adalah untuk selalu Naik kelas Terima kasih Om Santi 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 Om Om Lokas Samasta Sukinobawantu Lokas Samasta Sukinobawantu Lokas Samasta Sukinobawantu Semoga Seluruh makhluk Di dunia ini Berbahagia Berlimpah Kasih sayang Selamat menikmati hmm? siang? siang kan? emang siang aja